Polres Ponorogo menetapkan satu tersangka dugaan pencabulan yang terjadi di kawasan perumahan daerah tingkat 2 Ponorogo. Tersangka terbukti melakukan pencabulan terhadap enam bocah laki-laki di dalam masjid perumahan elit tersebut. Dari hasil penelusuran JTV Madiun, tersangka kasus pencabulan terhadap enam bocah laki-laki tersebut berinisial T. Pria usia 29 tahun, seorang mahasiswa salah satu perguruan tinggi negeri di Kabupaten Ponorogo. Tersangka tinggal di perumahan daerah perumda tingkat 2, Kelurahan Keniten, Kecamatan Kabupaten Ponorogo. AKP Jason Sitorus Kasatreskrim Polres Ponorogo menjelaskan, yang bersangkutan sudah ditahan sejak 18 Februari 2022. Tersangka sudah melakukan perbuatan tersebut sejak tahun 2021 hingga 2022. Tersangka merupakan pembimbing ngaji dan sebagian aksinya dilakukan di dalam masjid perumahan elit tersebut. Dalam aksinya, asisten guru ngaji bejat ini mengiming-imingi korban dengan memberikan sejumlah uang kepada korban. Kemudian korban didekap dan mendapatkan perlakuan cabul dari tersangka. Akibat ulah tersangka, para korban mengalami trauma. Kita sudah melakukan penahanan sejak tanggal 18, dan saat ini berkas terkara sedang dilakukan penelitian oleh GP. Itu apa yang belakang itu? Ya, tersangka adalah salah satu yang memberikan bimbingan di salah satu masjid yang ada di sana. Kemudian, interval waktu, tersangka itu melakukan pelecehat. Terkait sampai saat ini ada penamoran korban yang sudah resmi memberikan keterangan kepada penjidik. Itu laki-laki kemur? Itu korbannya laki-laki. Kebawang ursumat ya. Korbannya kebawang ursumat ya. Kebawang ursumat ya. Semuanya? Iya, maksudnya. Semuanya. Tersangka dikenai Pasal 82 Ayat 1 Undang-Undang PPA dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Ega Patria, JTV Ponorogo.